selamat menikmati 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 itu banyak berfungsi sebagai ikatan simpul kemasyarakatan atau rasa sosial kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak berusaha untuk berumah tangguh tadi. Jadi ada hubungan ikatan yang luar biasa di Balaikun. Ini tidak semata-mata hanya bertransaksi bisnis. Jadi jauh dibanding bertransaksi bisnis, ada hal-hal budaya, ada hal-hal tingkah laku, ada hal-hal yang membuat orang bisa menjadi cerdas. Jadi ini banyak keterhubungannya. Jadi fungsi Balaikun luar biasa. Sanak-sanak itu dan sahabat-sahabat itu. Itulah Pakaro Balai. Itu mengkonyok Ambo tertarik untuk menelusuri balai-balai yang ada di Piaman yang sampai hari kini kau masih tetap berjalan. Jadi mudah-mudahan sana-sanak itu kalau pulang kampung berjalan-jalanlah di Balaikun luar biasa. Di Balaikun luar biasa. Di Balaikun luar biasa. Atau sekedar melapain selera. Atau membeli mentua. Dagiang tidak sekilo atau dua kilo. Atau membeli buku kampung untuk tuang-duang rumah. Soal gigi yang tidak tahu lagi. Nah, jadi itu lah di sana-sanak. Karena kopi gua nunggu tiba-tiba lagi. Nah, mana-mana apa kopi itu? Nggak lalu ya. Pernah mau beberapa tahun yang silam para sahabat YouTube dan di sana-sanak di bawah di kawan-kawan untuk mencari lihat ada bunga bangkai di tajun langkui di daerah Kepuan Barang lamba. Pernah mau pergi ke situ dan sampai meneriki kate, kate yang mencuat itu. Dan itu ada batang air di dalam. Sampai kate itu air saja. Rupanya, detik itu, detik itu daerah kegunaan, daerah ketinggian itu. Banyak orang berkabun. Ada bertanam karet, bertanam kulit mani, berkabun. Sayang bunga bangkai itu tidak sempat dicandik. Waktu tiba itu, rupanya dia patah di batang karet, dilimpok bunga bangkai itu. Tapi ada yang bersyukur saya pernah kembali ke situ. Pada waktu itu, beberapa tahun yang saya berkabun. Jadi waktu itu saya duduk di situ, sama kawan-kawan, lalu dari sana awak dari arah kate itu turun, ya orang kawan-kawan orang, orang karimbo atau orang kadang. Turun ini ada rantai lagi. Jadi, banyak yang tidak lalu, berhenti di dalam kami duduk-duduk. Dari bonga bangkai itu tidak berlambat. Bunga bangkai itu berlambat. jadi mau tanya baladang ditek, iyo, dimaladang ditek jauh buah ditek, anam utang petu, balai ditek Tentang bawa… sadangkan sampai terakhir ada 2-3 Tenanglah jalan-jalan sama-sama karena silaminho tapi tak morte ber Night sellapor jauh rupanya secara satak menurut anak muda orang Kaladang itu ada buka lah itu detek itu ada balai tentu ada balai ada perkampungan ada kampung detek itu jadi ceritanya orang-orang yang ada di sekitar Kampuan Aram tuh daerah tuh datangnya dari gunung tuh dari bawah yang sebuah daerah balai itu itu masuk ke aja dan kalau itu karena perkembangan sama anda karena ada jalan atau kerangain dibawah dan alangkah sulitnya tinggal detek kegunungan dan maka berada di daerah dataran yang ada jalannya itu itulah luar biasanya balai kau sejak dari juga lalu dan balai mengkuado di suatu negari atau di suatu kampung itu pada dulunya oh itu karena Oh enggak mungkin bisa setiap orang peba belanjo ke negarianu ke negara itu ke negara itu ada karena transportasi jadi transportasi dan jalan-jalan yang alun sarancak nabantu bantuan ke negara itu bantuan ke negara itu jadi kalau kita orang modern akses jalan belum terhubung atau alat terhubung tapi masih susah jadi karena dusana-dusana awal nenek-nenek moyang kita dulu tuh membutuhkan berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok maka dibuatlah balai dimah bisa menjual dari apunan hasil bumi yang ada di kampung itu dibalai kau yang dibuat balai dan kemudian berdatanganlah para pedagang jadi ada orang manggalai babelok dari balai ke balai tadi membawa barang yang tidak ada di balai di daerah itu nanti kemudian orang pokok pun membawa hasil bumi dari jawa ke luar kampung itu jadi terjadilah persilangan barter dulu kemudian jual beli dan kampung hasil-hasil kampung dibawa ke luar ada orang samantara hasil dari luar bisa luar miliki nah itulah dasar perlunya balai pada maka itu masuk sesuatu dan gini balai-balai yang ada itu akses-aksesnya adalah banyak jadi masyarakat awa-awa yang ada di suatu kampung yang punya balai tadi adalah banyak dilihat apakah kepasahan itu apakah kampung itu jadilah banyak sampai berbelanja tapi saya lihat yang balai itu tetap sampai hari ini tetap ada contohnya di lubuan luang itu lubuan luang itu walaupun ada pas saat setiap hari tiba-tiba di hari balai wah rami jadi nah itulah orang-orang di balai itu kedua pedagang-pedagang balai itu memainkan suatu suatu perdagangan menciptakan pada saat hari balai harga-harga jauh lebih murah pada hari basah sehari-hari ini aku salah satu kunci dari kehidupan balai mudah-mudahan si anak mengenai bahwa seolah menjual dengan harga murah pada saat hari balai itu tak tolong ma orang mengenai tak tolong lo disana-sana awa orang kampung sampai ribuan dan bagaipun itu jadi ada tampai awa untuk mengenai ada tampai awa untuk berkumpul ada tampai awa melepihan selera dan tentu saja keadaan sudah berubah tapi intinya balai itu masih ada akan itu itu karena apa? itu karena hubungan saling membutuhkan jadi ada juga yang terjuang merubah menjadi pasal tapi dan tetap hakikat balai ala tradisi, ala budaya, mudah-mudahan itu dibelihara saya bawa itu satu momentum yang sangat kompleks tidak hanya perkara berjual beli dalam pengertian bisnis tapi juga pertemuan budaya, pertemuan manusia dengan segala karakternya di dalam malam juga, kepindah di borong, ikutlah nasib duduk-duduk di lampau masa sudah semua yang bisa di lampau milenial jadi dipasang tidak bisa diunjung harus dengan digobot kecil orang ini di request, di WA, di segala macam dengan teknik internet kemajuan masyarakat oke lah sana-sana, di hari malam kalau saya beritahu saya saya beritahu saya di rumah jadi itu lah sampai saya dulu ceritakan dan saya bisa buang pada episode berikutnya oke, salam dan sahabat-sahabat youtube sampai disini dulu konten ini dan kita akan berlanjur pada episode berikutnya oke, salam oke, salam